Berikut adalah, hasil sementara, babak 16 besar, All England 2024. Di babak 16 besar Tunggal Putra, Anthony Sinisuka Ginting, berhasil mengalahkan pemain Jepang, Kentani Shimoto, dengan skor 21.18 dan 21.19 dalam durasi 54 menit. Di babak selanjutnya, Anthony Sinisuka Ginting, akan melawan pemain Denmark, Viktor Axelsen. Jonathan Christie, berhasil mengalahkan pemain Thailand, Kun Lafut Fittitsan, dengan skor 21.19, 18.21, dan 21.13 dalam durasi 1 jam 10 menit. Di babak selanjutnya, Jonathan Christie, akan melawan pemain China, Si Yuki. Sementara itu, Chico Aura Dwiwardoyo, harus kalah dari pemain China, Si Yuki, dengan skor 19.21 dan 10.21 dalam durasi 39 menit. Di babak 16 besar Tunggal Putri, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil mengalahkan pemain Amerika Serikat, Beowen Zhang, dengan skor 21.19 dan 24.22 dalam durasi 39 menit. Di babak selanjutnya, Gregoria Mariska Tunjung, akan melawan pemain Jepang, Akane Yamaguchi. Di babak 16 besar Ganda Putri, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, harus kalah dari Ganda Putri Jepang, Rena Miaura, Ayako Sakuramoto, dengan skor 21.14, 10.21, dan 16.21 dalam durasi 1 jam. Berikut adalah, hasil babak 16 besar, All England 2024, selengkapnya. Di partai selanjutnya, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, akan melawan Ganda Campuran Inggris, Marcus Ellis, Lauren Smith. Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan Ganda Putra Jepang, Akira Koga, Taichi Saito. Dan Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, akan melawan Ganda Putra Peringkat Satu Dunia, Satwik Syaira Cerangki Redi, Cira Kseti.